Kami laki-laki jaga mata, tolong anda cewek jaga ahlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, enggak dilihat barang bagus. Luruskan sob, luruskan sob. Karena mulut ini semuanya masuk ke dalam. Dari mulai mana, salwa, jengkol, petai. Semuanya masuk, maka dibusikkan dia. Sesungguhnya malaikat tersakiti mencium bau busuk. Bukan kawan kita saja yang tersakiti mencium bau busuk. Malaikat tersakiti. Habis makan rendang jengkol gulai petai, ditambah lagi dengan belacan, tak gosok gigi. Allahuakbar. Al-Quran, maliki nasi, maliki nasi, maliki nasi. Al-Quran, al-Quran. Al-Quran. Libu baik itu rokokmu anak muda, kau tabung, namar cewekmu. Kau juga cewek, jangan terlalu lama mau dipacari. Ini pacaran Islam, Ustaz. Pred. Pacaran sari. Mana ada pacaran sari, silahkan. Eh, dengar ini cewek. Kau sudah dua tahun dipacari, tidak dilamar-lamar. Berhenti kau. Kasih tahu itu cowokmu. Eh, motor aja dicicil, satu tahun sudah lunas. Kamu sudah dua tahun dipacari, tidak dilamar-lamar. Modal 10 ribu. Roti satu. K botol satu. Outan dua. Modal 10 ribu malam minggu. Hah. Hah. Kalau isteri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak. Allah sayang. Supaya bapak bisa kahwin lagi. Tengoklah, bu. Tengoklah, bu. Kupancing sikit aja mereka ketawa. Masihnya mereka kan sedih. Jadi kita bilang lagi ya. Mas, aku tahu engkau kere miskin susah melarat. Tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya. Dengan syarat jangan kau nikah lagi. Saya ajak lewat tadi, masih ada yang gosip. Begitu saya dilihat, dia bilang, Ih, itu juga bajunya yang di Youtube. Sibuk. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Kau gosip. Jinkil, bu. Kenapa kau gosip saya? Bu. Halo, ibu. Penyakit ibu-ibu yang tidak bisa dikendalikan hawa nafsu menceritakan kejelekan orang. Kalau merasa sudah haji, Pakailah pakaian haji. Kalau sudah haji, Kemana-mana pakai songkok. Aman itu sifatmu. Coba kalau pakai songkok kemana-mana, Pak. Tak mungkin Bapak masuk karaoke. Eh, Pak Haji. Salah masuk, Pak Haji. Ibu-ibu juga begitu. Kalau suamimu mau terhindar dari godaan dan perbuatan maksiat, Suruh kemana-mana pakai gamis, Pakai baju takwa, Pakai songkok putih. Aman itu di jalan. Saya rasakan, Pak. Saya kalau kemana-mana kan begini. Biasa ada cewek namanya saya darah muda. Tiba-tiba ada cewek melintas cantik. Rasanya mau dilihat. Tapi saya pakai gamis. Terpasah sedikit saja. Orang di Jakarta itu kalau menikah, Kebetulan kawan saya ada menikah di Jakarta, Bawa-bawaan kuih-kuih, Saya tengok di depan, Ada roti buaya. Kenapa roti buaya? Saya tanya, Kenapa orang Betawi ini kalau nikah ada roti buaya? Ustaz Somad, Binatang yang paling setia tak pernah selingkuh adalah buaya. Jadi kami ingin dia setia macam buaya. Selama dia di air. Asal sudah dia naik ke darat, Maka muncul istilah buaya, Buaya darat. Maka jangan sampai buaya ini naik ke darat. Apalagi kalau sampai naik ke kantor gubernur. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.